Banyak omong kalian berdua, minjem Banyak omong tau gak, tau gak banyak omong, tau gak, bak Tau gak, segelas, enak loh Gak, gue bawa minum kok Yalah, bawa air putih dari rumah, kayak enak teka aja Ya kan air putih ini bisa ya, gak tripayar kayak gitu Eh, bisa, habis Alhamdulillah ya, ya sawah-sawah kita sebentar lagi panen Iya, alhamdulillah, ya capeknya Iya, semoga usaha kita membuahkan hasil yang besar Amin Ya, ginilah, kalau lahannya banyak, jadi yang lain gak kekontrol Ya, gak apa-apa, lagi pula kan kita nanti ada pekerja-pekerja Oh iya, bener Yaudah, ayo kita pulang yuk Yaudah, yuk Loh Mbak, kok buang sampah sembarangan sih? Iya, kok buang Kenapa? Ya mbak, seharusnya buang sampah itu jangan sembarangan mbak Kalau gak ada tempatnya Inilah tempat umum, bener kata dia Ya, walaupun tempat umum Seenggaknya jangan membuang sampah sembarangan Ya, mau buang sampah itu pada tempatnya Ya, emang ada aturannya, ada undang-undangnya Kan enggak 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 atur sih, enggak tahu Ya, memang gak ada undang-undangnya, gak ada aturannya Tapi kalau semua manusia kayak mbak Ya, bisa mengakibatkan banjir mbak Aduh, banyak ngomong ya, emang kenapa sih? Lagi juga Lagi juga di muat tanah kamu kan Ngapain marah-marah Ya, bukan tanah saya juga Tapi mbaknya harus membuang sampah pada tempatnya Kan udah disediain tempat sampah Nah, di sana kan ada tempat sampah Kenapa gak buang di sana aja? Untung tadi, gak mana saya Ya, emang kenapa cuma aqua doang kok? Mbak, walaupun cuma aqua Kalau aquanya ada banyak, gelasnya Ya, pasti akan menimbulkan banjir Nanti juga ada tuang sampah, bungut Ada pemulung di bungut sama dia Ribet amat sih hidupnya Juga dipersisinkan Iya, dibawah ini, ribet hidupnya nih Ya, mbak Masih mending ada tukang pulung Tapi kalau misalnya gak ada tuang pulung gimana? Kan sampah plastik ini susah untuk terurahnya, mbak Ya, iyalah Mas, sama mbaknya kalau lihat apa Nah, kan disini juga banyak kok Sampah-sampah yang menyerahkan Ya, tapi kan mbaknya gak usah ngambah-ngambahi sampah lagi Duh, emang kenapa sih? Ribet banget kayaknya Kalau kalian masih terganggu sama sampah saya Tinggal bungut sampah saya Buang ke tempatnya Udah, selesai kan masalahnya Bukan begitu masalahnya mbak Saya itu berdua cuma mengingatkan ke mbak Jangan membuang sampah sembarangan Saya masih gak pernah buang sampah sembarangan aja Loh Saya itu mengingatkan berarti Saya tidak melakukan Yang mana sih mbak Seharusnya mbak itu Diingatkan sama kita berdua Mbaknya nerima ini kok malah Gak nerima gitu sih mbak Iya, mbak, marah-marah Silahkan mas, emang mbaknya sih Dibet-ibet aja Kalau mas, emang mbaknya terganggu Ya tinggal bungut Apa susahnya sih Bakar di rumah gitu Kalau gak kukulin emang masnya Dikilauin, dapet duit Iya tuh, bener Kan lumayan Kok kalian dikasih taunya Malah kayak gitu sih? Aku kan berdua Ngasih taunya bener sama kalian Ya gimana, mas Lagian Saya juga jarang lewat sini Saya juga jarang Bersama di sini Baru kali ini Oh, tapi Mbaknya sering buang sampah sembarangan ya? Iya, kenapa emang? Kalian ini Berdua kan berpenampilan Seperti orang kaya Tapi kenapa kalian Ya Buang sampah sembarangan Kalian juga pasti berpedirikan kan? Ya terus kenapa? Apa masalahnya Kalau kita-kita berdua? Ya, setidaknya kalian itu berpendidikan Ya seharusnya orang berpendidikan itu Tidak melakukan hal seperti itu Pastikan diajarin Sekolahnya Aduh Kalian berdua tuh ya Ribet banget Ngocek terus Banyak omong kalian berdua Pinjem Banyak omong, tau gak? Tau gak banyak omong Tau gak? Bak, kok Mbaknya kaya gitu sih Ini kenapa sih Lagian dianya duluan Yang mulai banyak omong Tapi kan kita ngasih tau yang bener Mbak Mbaknya kenapa Malah nyirem Suami saya Oh, kalian Kamu malah nyirem aku sih Dari tadi Ini ada yang salah Aku mengingatkan kamu Lagian kalian juga ribet banget sih Cuma buat sampah doang Tau Di perpanjang masalahnya Ngejelas Yaudah lah yuk Pergi aja Gak ada waktu Buat ulin mereka berdua Oh iya Nih Tuh Kungut, sampah Ambil Jual Siloin ya Parah banget sih Mbak-mbak itu berdua Malah nyirem kamu Masih tau yang benar Malah kayak gini Ya, udah gak apa-apa Emang Kebaikan selalu dibahak Dengan Kejahatan Kejahatan Padahal Aku kan cuma menyiapkan mereka doang Semoga Tidak Membalasi mereka Jangan dengan Kejahatan lagi Tapi dengan kebaikan Semoga Mbak itu berdua Dapet hidaya Ya, semoga Mereka Kedepannya Berubah Jadi kita pulangnya Kamu gak di baju Aduh Ngelamar kerja Kesana kesini Ditolak terus ya Ya, udah mau kerja Susah lagi Jaman sekarang Aduh Gimana ya Ngelam Lama Sama-sama Sini Lagi butuh duit Banget ya Iya Bisa banget sekarang Bener Eh Ini Ada lowongan kerja nih Eh, tapi jadi pembantu Yaudah lah Gak apa-apa Yang penting kan kita kerja Dapet uang Iya sih Gak apa-apa nih Jadi pembantu Yaudah Gak apa-apa lah Mau sekarang Ini kebetulan Ada alamatnya juga disini Yaudah sekarang aja kita kesana Yaudah yuk Eh ini bener gak sih rumahnya Komernya sih bener Iya Alamatnya bener kan Ternyata gede juga ya rumahnya Iya Pantesan jadi pembantu Mungkin dia capek Gak bersihin rumahnya Yaudah segede ini rumahnya Iya Iya Yaudah langsung ketok aja yuk Assalamualaikum Permisi Assalamualaikum Permisi Assalamualaikum Assalamualaikum Ada gak sih orangnya Oh ada Assalamualaikum Eh Bentar deh Kita kayak pernah lihat kamu Iya ya Tapi gimana ya Oh Aku ingat Ini orang nih Yang katanya Nyeremahin kita buang sampah Selarangan Tau gak Oh iya Di jalan itu ya Bener Eh kamu ngapain disini Jadi tukang kebun disini Tukang kebun aja So-so nyerah mahin Kita berdua Suruh masuk kek Kita kan kamu Tau gimana sih Yaudah yuk Silahkan masuk Tukang kebun Tukang kebun Tukang kebun Aku ini kan Aku ini kan Pemilik rumah ini Jangan 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 mimpi deh Mana mungkin Kamu yang punya rumah Semewah ini Kamu yakin gak sih Kalau dia yang punya rumahnya Emangnya Kedatangan kalian kesini Mau ngapain sih Banyak omong ya Jadi gini Kita berdua ini Mau ngelamar Kebetulan kan aku ngeliat nih Di sosmed Katanya disini itu Lagi ngebutuhin pembantu Yaudah Kita berdua Mau ngelamar Soalnya Memang disini Lagi ngebutuhin pembantu Jadi kalian berdua Mau ngelamar Iya Kok kalian mau sih Jadi pembantu Kalian bukannya kuliah Iya Nah kenapa Kok kalian Mau sih ngelamar Jadi pembantu Ya abisnya Gak ada pekerjaan lagi Soalnya Jaman sekarang Pekerjaan susah banget Sebelum kesini juga Kita berdua Udah ke kantor kantor Kali Kalau bisa di kantor juga Kita gak mungkin Mau jadi pembantu kan Bener Kamu juga Mau kan Itu anggapun disini Kan aku harus Udah bilang berapa kali Yaku ini Pemilik rumah ini Aduh Pasti gak mau Ngaku-ngaku kan Yaudah sana Kamu Siap minum Oke buat kita Kita aus nih Tau Masa kita gak ada kasih minum Yaudah Aku Ambil minum dulu ya Ternyata Dia cuma jadi Tukang kebun Dikirai Dia gak punya Kawah yang kemarin Dia juga Ngaku-ngaku Minum lagi Bener Bapaknya Kayak gitu Gak panis banget Kan jadi orang kaya Iya bener banget Aku ngaku Jadi pemilik rumah ini Sedangkan Jadi suang kebun doang Sok-soan Buat nyeramahin kita Lagi kemarin Ih Amat banget Lagi ambil minumnya Aku ngeramah kerja ya mbak Iya Eh Lah Ini satu lagi nih Yang kemarin Kayaknya dia Jadi membantu deh Temenan Wah Cocok banget ya Soang kebun Membantu Sok-soan buat nyeramahin kita Aduh Mbak Asal mbak tau Mbak sama si masnya itu tuh Hidupnya dibikin ribet Tau gak sih Tau Ribet kenapa Ini ya Masalah yang seminggu kemarin Kalau mbak sama masnya Gak suka saya buang sampah sembarangan Tinggal pungut Apa susahnya Salah ceramahin lagi ya Kan kita Gak ceramahin Kita ngasih tau yang bener Pembantu Sok-soan nyeramah Kalian berdua mau Melambar kerja kan disini Iya emang kenapa Eh bentar Dia kan pembantu Kalau kita kerja disini Berarti kita temennya dia dong Ih Gak level banget Temenan sama orang begini Gak mau gue Aku disini bukan pembantu kok Alah Bukan pembantu dari mana Halu tuh sama yang kayak tadi Nih Mbak sama masnya sama-sama halu kayaknya Kayaknya Mbak berdua salah orang deh Salah orang gimana Ya aku yang punya rumah ini Dan tadi suami saya Halo mulu sih hidupnya Tadi masnya bilang ini rumah dia Sekarang mbaknya bilang ini rumah dia Ya emang bener ini rumah Kita berdua Aduh mbak Aduh mbak Saya gak percaya Mbaknya dapat informasi Ada loongan Dari sosmed kan Iya Kenapa Itu sosmed saya mbak Aduh Jangan suka ngaku-ngaku Sosmed orang itu Punyanya mbak Yang ngapain sih saya gak mau ngaku Kan itu saya sendiri yang pasang Loongan pekerjaan Karena saya lagi ngebutuhin pembantu disini Coba deh kita buktin aja Coba kamu lihat lagi tuh Kalau perlu tau nama mbak siapa Kita kan gak kenal Nama saya Ara Itu nama pemiliknya Eh Ara Waduh Gimana Sekarang udah percaya Eh Tapi Ragu sih Kita masih belum percaya Seutuhnya soalnya Em Iya deh Kita berdua percaya Ya harus percayalah Kan disini Cuman Aku sama suami aku berdua doang Makanya aku ngebutuhin pembantu Gak ada lagi yang lain Yang punya rumah ini Iya Ini Kita mau ngelamar kesini Iya udah tau kok Tadi kan kalian udah bilang Pasti awal Terus Gimana lamaran kita Maaf ya Kayaknya aku gak butuh orang Yang jadi pembantu di rumah aku Ya orangnya sombong kayak kamu Apalagi Suka buang sampah sembarangan Nanti kalau misalnya banyak sampah di rumah aku Nanti gak dibuangin sama kami Masalah minggu kemarin Kita berdua Minta maaf Iya Kita gak bakal Kita salah Iya Kita gak bakal buang sampah lagi kok Masalah ini nih Pekerjaan Tolong terima kita berdua Soalnya udah susah banget Nyari pekerjaan sana-sini Gak diterima Sudah butuh banget kan Iya Ya gimana ya Tadinya sih Saya Mau Terima kalian Cuman berhubung Ya Sayang Masih sakit hati Gara-gara kemarin Mbaknya susah dibilangin Jadi Ya saya gak Bisa nerima kalian berdua disini Masa sih Mbaknya Gak mau ngasih kesempatan kedua buat kita Kita janji kok Bakal gak ngulang perbuatan kita lagi Dan kita bakal ubah sikap kita Mending Mbaknya berdua Ubah sikapnya di rumah aja Dan perbaiki juga Jangan suka Buang sampah sembarangan Ya kan Mbaknya tau sendiri Kalau misalnya buang sampah sembarangan Nanti mengakibatkan banjir Udah ya Saya ada pekerjaan soalnya di dapur Mbaknya silahkan pergi aja Aduh Udah ke kantor Ngelamar jadi pembantu Tetep aja ditolak Ya makin kesini makin susah banget ya Udah mah yang punya rumah segede ini Ternah punya masalah sama kita Iya bener Emang ya Pendidikan gak ngejamin kita bakalan sukses Yang ngejamin kita sukses tuh Ya jadi kita sendiri Dari tingkah lakunya Yaudah lah Ubah dulu aja Baru dapet kerjaan Mari kita tak 해� hospitalized Ternah Ternah